Ada pertanyaan, Bang, kalau membawa buah-buahan dari luar negeri itu disita oleh petugas biaya cukai atau tidak? Ada lagi yang bertanya, Bang, kalau membawa beras ke luar negeri itu apa masalahnya? Kalau membawa bubuk deterjen, apa masalahnya? Baik, akan kita bahas, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, teman-teman, dengan Don GTO. Nah, pada kesempatan kali ini menjawab pertanyaan bahwasannya, kalau kita membawa buah-buahan dari luar negeri ke Indonesia, ditenteng ketika kita pulang, itu aman atau tidak? Ditangkap biaya cukai atau tidak? Ada masalah atau tidak? Nah, ini kita bahas dulu yang satu ini. Nanti ada dua lagi, membawa beras ke luar negeri atau membawa bubuk deterjen ke luar negeri untuk nyuci atau untuk masak, kalau beras bagaimana? Satu-satu, kita bahas dulu terkait membawa buah-buahan dari luar negeri. Nah, membawa buah-buahan dari luar negeri, sejauh itu, cuma sedikit untuk dimakan waktu dalam perjalanan, tentunya tidak masalah. Namun, ketika kita membawa buah-buahan dari luar negeri, kita masukkan dalam koper, dan itu mencurigakan dari pihak-pihak cukai, ini yang sudah terjadi selama ini adalah banyak permasalahan yang terjadi. Kenapa permasalahan? Satu, biasanya nanti itu akan berurusan dengan karantina. Kenapa berurusan dengan karantina? Nah, itu biasanya kalau kita membawa buah-buahan, itu akan diperiksa oleh pihak karantina. Bukan hanya imigrasi, tapi karantina. Jadi, buah-buahan yang datangnya dari luar negeri, itu tidak sembarangan bisa masuk ke Indonesia apabila jumlahnya berlebihan di bawah di teng-teng-teng. Kecuali hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, apa masalahnya? Nah, kalau kita membawa buah-buahan dalam jumlah mungkin agak banyak, 5 kilo contohnya gitu kan, pihak karantina itu akan mempermasalahkan, nanti harus ada sertifikat karantina. Nah, sertifikat karantina itu nanti memastikan bahwa, benar nggak sih sertifikat karantina? Coba saya cek. Namanya sertifikat apa kalau dari mana gitu? Kita coba. Namanya adalah sertifikat pitosanitari. Harus ada sertifikat pitosanitari itu di pihak karantina. Untuk memastikan bahwa buah-buahan itu tidak membawa penyakit. Tidak membawa penyakit ke Indonesia. Contohnya ketika nanti dikupas, dikupas gitu ya, terus kulitnya dibuang sembarangan. Itu kalau dia membawa penyakit, penyakit buah-buahan itu akan menjangkiti buah-buah yang ada di Indonesia dan akan menular. Akan menular penyakitnya itu, nggak tahu apakah bentuknya virus atau bakteri, saya kurang paham masalah buah-buahan atau masalah penyakit buah-buahan. Itu nanti akan menular, menular ke beberapa tempat. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Jadi nanti buah-buahan yang ada di Indonesia itu bisa terjangkit penyakit-penyakit dari luar negeri. Mungkin tidak cocok ada di Indonesia. Itu mengapa ketika kita membawa buah-buahan dari Indonesia dalam jumlah yang signifikan, contohnya 5 kilo aja gitu kan, itu nanti akan dikarantina oleh pihak imigrasi atau karantina. Ujung-ujungnya nanti ada masalah. Kalaupun lolos segala macamnya itu alhamdulillah, tapi ujung-ujungnya ada masalah perjalanan kita akan terlambat, akan terganggu kita dalam perjalanan kita saat kita mententeng-tenteng buah dari luar negeri. Memang buah dari luar negeri, apakah emang buah semacam itu tidak ada di Indonesia? Itu satu ya. Itu yang harus diperhatikan ketika membawa buah-buahan dari Indonesia ketika nanti melewati imigrasi, nanti akan melibatkan pihak karantina. Begitu juga dengan bibit-bibit pohon-pohon. Bibit pohon dari luar negeri itu sama. Itu nanti dikhawatirkan nanti pohon atau bibit-bibit pohon itu merusak tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi dari mana buah-buahan atau tanam-tanaman atau bibit tanam-tanaman itu berasal. Itu ya sekilas penjelasan terkait membawa buah-buahan dari luar negeri sebila mungkin atau seminimal mungkin atau sebisa mungkin ketika membawa buah-buah dari luar negeri itu dihindari. Kecuali hanya untuk konsumsi pribadi ya. Untuk konsumsi pribadi ya sekadarnya mungkin masih aman. Nah itu jawaban dari saya terkait pertanyaan membawa buah dari luar negeri apakah boleh atau tidak. Kalau sedikit lolos, kalau banyak akan berusaha dengan imigrasi ketika bag kita, koper kita di ekstrak. Nah pertanyaan kedua ketika kita keluar negeri membawa beras itu ada masalah atau tidak? Untuk masak di sana contohnya di sana 2 minggu atau sebulan membawa beras 5 kilo gitu ya. Nah boleh dan tidaknya sebetulnya tidak ada permasalahan. Nah cuman, ah cumannya nih ketika kita membawa beras ke luar negeri, kita masukkan ke dalam koper, kita harus mengingat bahwa bagasi ke luar negeri atau ke Eropa itu terbatas. Kita dibatasiin maksimal hanya membawa boleh berapa kilo gitu kan. Ketika kita membawa beras 5 kilo itu sudah memakan tempat, memakan timbangan. Nah ketika bawaan kita banyak mungkin pakaian atau alat-alat yang kita gunakan untuk bekerja di sana mungkin itu justru nanti dikhawatirkan adalah upper baggage, upper weight kelebihan berat timbangan. Bayarnya mahal kita membawa barang-barang ke luar negeri itu bayarnya mahal bila kelebihan bagasi yang diizinkan ketika kita membeli sebuah tingkat pesawat. Itu yang harus diperhatikan ketika kita membawa barang-barang yang sekiranya ada di luar negeri mending dihindari, mending bawa barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya kita ke Eropa. Kalau ke Eropa itu kita perlu pakaian hangat, pakaian hangat karena disana kadang-kadang minus. Pakaian hangat, jaket atau baju yang kalau di kaos, kita ada kaos, ada training yang kalau dipakaian jadi hangat itu ada itu, apa namanya itu. Itu yang harus kita perhatikan ketika membawa barang-barang yang sekiranya ada di luar negeri dan harganya mungkin juga tidak terlalu beda jauh gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Apalagi membawa kompor, membawa panci, nah itu juga memakan tempat. Memakan tempat khususnya timbangannya itu. Nah begitu juga dengan membawa deterjen. Saya nantikan disana rencana nyuci sendiri gitu kan, kalau laundry mungkin mahal. Nah kalau kita membawa bubuk deterjen itu juga sama, satu kilo kan lumayan tuh, satu kilo itu udah makan tempat kan, tempatnya juga besar itu, bagnya juga besar. Nah maka apalagi kalau kita membawa bubuk deterjen, kalau sampai wadahnya dipindahkan ke botol yang lain, bukan wadah originalnya, ini akan bermasalah nanti ketika memasuki negara orang lain. Disanggarnya malah narkoba, kita akan menjadi, kalaupun mengelolos, kita akan banyak diintrograsi, intrograsi, apa tuh? Di intro, di intrograsi, intrograsi ya bahasanya susah amat. Nah itu, itu yang harus kita perhatikan ketika membawa barang-barang ke luar negeri. Di samping akan memakan timbangan kita, timbangan barang-bawaan kita kan menjadi berat tuh. Perhatikan nanti apa yang akan terjadi di sana. Itu yang menjadi pertimbangan kita ketika membawa barang-barang yang sekiranya dapat kita hindari. Itu kira-kira teman-teman penjelasan terkait pertanyaan tiga tadi ya. Buah-buahan dari luar negeri, apaan atau tidak, membawa beras, membawa deterjen, gitu kan. Nah, atau membawa barang-barang yang sekiranya bisa dibeli di luar negeri, atau yang ada di luar negeri, yang dibawa di luar negeri ada di Indonesia, mending beli di Indonesia, atau kalau memang ada di luar negeri, kita beli di luar negeri. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Dan kalau memang suka, silakan klik tombol jempolnya, dan tolong dibantu juga untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman lain, terkait barang yang tadi ditanyakan, silakan berikan komentarnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain, sehingga kita memberikan informasi yang bermanfaat buat para pencari informasi tersebut. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.